Intro Harus memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, pendidikannya, kesehatannya sementara hari ini perangkat desa itu digaji dengan setahap kulungan 2A Kulungan 2A itu dipukul rata sehingga perangkat desa yang bekerja selama 30 tahun, gajinya sama perangkat desa yang bekerja 30 hari nah ini mungkin hal-hal yang perlu dipertimbangkan ketika revisi undang-undang desa nanti diadakan, terus selama ini Kepala Desa dan Perangkat Desa itu mendapatkan gaji, tapi gaji itu kadang-kadang berhenti di bulan Januari, Februari sampai kemarin kenapa? alasannya gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari Aditi Aditi Kampung Badan yang itu kemudian sering terjadi politisasi anggaran disitu maka kita berharap revisi ini menegaskan gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa itu input di jana desa bersumber dari APBN jadi agar Kepala Desa dan Perangkat Desa ini juga aman, karena kalau kita melihat kan oh Kepala Desa itu Bupati Kecil Gubernur Kecil dan Presiden Kecil dia harus mendapatkan hak-hak seperti Bupati, Kepala Desa dan Perangkat Desa dia harus diberikan hak keprofesiannya seperti PNS, TNI dan Polri itu kira-kira kalau revisi undang-undang dilaksanakan kalau isunya yang kemarin dimunculkan oleh Menteri Desa Semacan itu kemudian konsekuensinya adalah seperti yang akan disampaikan waktu itu di BPAB sih hanya jangan hanya melepar gula panas gula liar di lapangan tapi bagaimana kemudian kondisi desa ini lebih nyaman tidak terbelah-belah seperti kejadian saat sekarang kira-kira begini masih ada? kalau rekan-rekan media tadi sudah saya kirim beberapa video yang bisa dijadikan berdasar berkait dengan rekomendasi ya masih ada kan? atau cukup? kalau sudah cukup silahkan ngopi oke, break jadi sudah saja halo, sudah? pas? oke, oke sampai 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 Terima kasih.